Banyak ragamnya masalah tak jadi Karena jomah nyimpangnya kasus korupsi Marusak negari mempakai odiri Media investigasi siap mengkritisi Marusak negari mempakai odiri Media investigasi siap mengkritisi Ya oke selamat berbuka ya Terima kasih Pada puasa Ramadan ini saya senang sekali Lepas dahaga kami sudah menunaikan ibadah puasa hari ini Saya merasa senang mudah-mudahan Amal ibadah kita siang hari ini bisa diterima oleh Allah Dan saya tampak bahagia lagi Karena saya dapat berbuka bersama dengan Ustadz Jadita Donald Kami tadi berdiskusi dengan beliau Sambil menikmati hidangan berbuka puasa raya Pusat puasa ini Kami berdiskusi Banyak yang kami ceritakan Kebetulan dia juga politisi Dan saya mengucapkan selamat buat beliau Yang sudah terpilih menjadi anggota DPD RI Mewakili Sumatera Barat Saya berbicara-bicara sama beliau Karena saya adalah polisi partai Beliau dulu juga orang partai Dulu PBB Cuman karena PBB tidak lolos Beliau sekarang Masuk ke DPD Sebagai politisi Saya memperluas pergaulan saya Saya memperbanyak Berselaturahim dengan tokoh-tokoh Dan saya rasa Para ulama gak ada yang gak kenal Yang Ustadz Jadita Donald ini Karena kepeawaian beliau Dan ketokohan Dan pemahaman Dan kewaraan beliau Raya Sumatera Dan percayakan beliau Ini ulama Untuk mewakili kita Alhamdulillah Saya tadi berbicara Kita ngalur hidup banyak ya Tapi ada satu menarik Yang saya bicarakan dengan beliau Dan itu Menjadikan saya tambah semangat Yang selama ini Saya melihat ini Fenomena di Sumatera Barat Banyaknya Melombang Seperti yang saya alami di laut Turun naiknya Tetapi setelah saya ketemu sama beliau Saya kayaknya mendapatkan Belaya di air yang tenang Kami kalau ke laut Kalau udah bertemu dengan air yang tenang Itu damai Tenang Indah sekali gitu Nah itulah perasaan yang saya alami sekarang Beliau Ustadz Jadita Donald ini Kayaknya satu frekuensi dengan saya Kenapa saya katakan satu frekuensi Pemikiran-pemikiran itu Hampir sama dengan saya Salah satu poinnya bahwa Adalah Bahwa itu Beliau itu juga sepakat Bahwa perubahan harus terjadi di Sumatera Barat ini Demi kebangkitan Kemaslahatan umat Di Sumatera Barat ini Dan beliau mendukung saya Katanya Haknya Pak IPRD Untuk mencoba Siapa tahu Allah mentakdirkan Sumatera Barat ini saya berubah di tangan Pak IPRD Dan beliau mengatakan InsyaAllah Saya akan dukung Itu yang beliau katakan Makanya begitu beliau mengatakan InsyaAllah Beliau akan mendukung Wah saya rasanya lega sekali Dan Alhamdulillah Saya yakin Mudah-mudahan Allah mempermudah langkah saya Niat ikhlas saya Untuk melakukan Perubahan keerahan yang baik itu Sumatera Barat ini Banyak nasihat yang beliau sampaikan kepada saya Dan saya terima nasihat beliau itu Banyak pemimpin yang diminta kepada saya InsyaAllah Komitmennya betul-betul bagaimana kita Menjadi pemimpin muslim sejati Sumatera Barat Ada daerahnya ulama Sumatera Barat Tokohnya intelektualitas politik Beliau menyarankan kuasa saya Banyak sekali nasihat Dan Alhamdulillah Yang disayang kepada beliau itu Sama dengan pemikiran saya Mudah-mudahan InsyaAllah Kami satu frekuensi Dan saya Akan mendatangi semua tokoh-tokoh Baik tokoh ulama Tokoh adat Tokoh akademisi Anak muda Pegiat-pegiat semuanya sosial media Saya akan datangi mereka semua Saya rasa Dengan bersatu InsyaAllah Langkah kita Untuk melakukan perubahan keerahan yang baik itu Sumatera Barat ini Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bersatu InsyaAllah Sumatera Barat Akan berubah Amin Amin Menilai orang Jangan dia dari kulitnya Menilai kepribadian orang Pelajari dolar itu Bergaulah dengan dia dulu Ada istilah Minang mengatakan Tak tahu maka tak kenal Tak kenal maka tak sayang Fenomena yang di luar itu Itu hanya kulit-kulitnya Mungkin dipotong-potong Dan lain-lain sebagainya Tetapi InsyaAllah Satu prinsip dalam hidup saya Sebagai seorang muslim sejati Apa yang saya lakukan Itu sama dengan apa yang ada di hati saya Saya memang tegas Kalau tidak suka Saya katakan tidak suka Dan saya tidak mau jadi orang munafik Dan yang penting sekali Saya tidak mau Menjadi orang yang munafik Baik di luar Kurang baik di dalam Asesua dan prinsip saya Cara saya seperti ini Menurut saya dengan cara ketegasan sesuatu Kita inilah Bisa melakukan cara perbuahan Solo Hampir 3 tahun Di bawah pemimpinan saya Di bawah naungan Solo Super Team Coba pelajari Apa yang terjadi Belum 3 tahun Ya kan Apa yang terjadi Perubahan di Solo ini Dari yang terjelek sedunia Pelayanannya sekarang terbaik Dari nilainya 19 Sekarang sudah 25 lebih Stunting paling tinggi se-Indonesia Sekarang penggunaan paling tinggi se-Indonesia Ekonomi Yang paling jelek se-Sumata Barat Sekarang ekonomi-ekonomi Bangkit peningkatannya terbaik se-Sumata Barat Dan di semua lini Kalau saya memang tidak baik Tidak mungkin Saya bisa menelola Hampir 10 ribu PMS di Kabupaten Solo itu Yang namanya Solo seperti ini Di dalam jabatan politik Orang ada yang suka Ada yang tidak Suka itu wajar ya Seorang pemimpin Harus tampil Apa adanya Seorang pemimpin Itu tidak boleh takut Dengan jaga imis Seorang pemimpin Harus tahu Apa yang dilakukannya Orang yang mengerti Akadu tujuannya Tidak akan pernah Berhenti sebelum tercapai Apa yang ditujunya Saya yakin Allah itu maha mendengar Allah itu maha melihat Dan Allah mengetahui Apa yang ada di hati saya Saya tahu Setiap apapun yang saya lakukan Allah melihatnya Dan saya mengerti Apa yang saya ucapkan Allah mendengarnya Dan Allah juga tahu Apa yang ada di hati saya Saya tidak sempurna Saya banyak dosa Iya Tetapi semua Saya serahkan Tawakal Tuhan Allah Niat saya ikhlas Untuk melakukan sesuatu Kalau saya protes Itu karena memang Itu menurut saya Itu yang dilakukan Mereka itu salah Kalau beliau baik Coba lihat awal-awalnya Saya orang pertama Yang di depan Yang membela beliau Dan itu siapa saja Kalau pemimpin itu baik Saya pasti akan membela dia Saya paling terdepan Tapi kalau beliau tidak benar Saya orang terdepan juga Yang berhadapan dengan beliau Itu namanya prinsip Amar-maruh Nahiminkan Jadi hidup saya memang Seperti ini Fenomenal ya Tapi Niat saya ikhlas Sekarang Saya ingin Tampil Keinginan saya ikhlas Bagaimana Sumatera ini Harus berubah Jangan ibarat kata Kelam tempurung Kita merasa kita sudah hebat Sementara kita jauh Ketinggalan dengan yang lain Kemiskinan Dekat dengan kekufuran Orang Muslim Tidak boleh miskin Orang Sumatera Tidak boleh miskin Orang Sumatera Tidak boleh ketinggalan Justru di Sumatera Barat Inilah biang dari semua Toko ekonomi dari Sumatera Barat Orang Sumatera Barat Orang Sumatera Barat Toko politik dari Sumatera Barat PP3PKI itu Orang Sumatera Barat Banyak Prokurator Penelengkaan ini Harta orang Sumatera Barat Karang pada keman Justru saya ingin tampilkan seperti itu Memang Saya berbeda Saya bukan tipe orang yang EWPKW Saya bukan tipe orang yang Manu-manu Tetapi hati berbeda Di depannya Iya di belakang Saya Iya di depan Iya di belakang Walaupun baik Saya akan hadapi Ini resipu jabatan namanya Dan insya Allah Saya berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Allah selalu membuka Pintu hati saya Saya akan tampil Apa adanya Insya Allah Mudah-mudahan Di bulan yang penuh berkah ini Iya Allah Mengijabah doa saya Demi kebaikan Demi kebangkitan Demi kejayaan Sumatera Barat Kira-kira akan membangun Komunikasi Komunikasi politis Dan dari segala ini Pak Sebu Elemen yang Begini Sumatera Barat ini cukup luas Orang mungkin banyak yang Kenal dengan saya Tetapi ada orang yang Dikenal di daerah itu Saya ingin merangkul Dari semua ini Alhamdulillah Saya akan ketemu Dengan seorang ulama Saya rasa banyak orang Kenal Siapa yang kena Dikkat jelita Besok Saya akan Berseraturahmi Berdiskusi lagi Dengan Tokoh-tokoh yang lainnya Tokoh ulama juga Saya akan ceritakan Apa saya Ustaz cerita dulu Tidak kenal dengan saya Tetapi begitu Beliau ketemu dengan saya Begitu saya pamparkan Niat saya Beliau terinyom Oh seperti ini Pak IPRD Insya Allah Saya ada bersama Bapak Itu juga yang akan Saya lakukan dengan Semua tokoh-tokoh Tokoh agama Tokoh adat Tokoh agademisi Pemuda Pegiat sosial Saya akan datang Di mereka semua Saya ajak mereka Saling membahu Saya ajak mereka Saling bersatu Demi kemajuan Sumatera Barat Insya Allah Kalau bersatu Semuanya Ini dikaraan yang ada Seperti yang akan tumbang Itu target saya Ke depannya Mohon doa Dan dukungan Dari seluruh kawan-kawan Termasuk media Mohon saya Mari Demi kebaikan Sumatera Barat Mari kita bersatu Dan Mari kita bersama-sama Peranan media Sangat penting Tolong Jangan memutabalikan fakta Tolong ya Kepada kawan-kawan saya Media Jangan hanya dengan Gara-gara segelintir sesuatu Anda mau Menjanamkan Sumatera Barat Tolong Sumatera Barat ini Berduruhnya hampir 6 juta Sangat bergantung kepada kita Maju mundur sebuah daerah Tergantung kepada kepala daerah Kalau kepala daerahnya Punya integritas Kalau kepala daerahnya Punya kapasitas Seolah daerah itu akan maju Sekarang saya mau tanya Setelah Hampir 15 tahun Sumatera Barat Kayak apa Kalau semua orang Mengatakan Sumatera Barat Sudah bagus Saya gak maju lagi Kalau semua tokoh Mengatakan Sematera Barat Sekarang sudah hebat Saya gak akan maju lagi Saya akan pasti mendukung Tapi kalau kita merasa Bahwa Sumatera Barat Stagnan Tidak ada perkembangan Ingin perubahan Bersama dengan saya Gelombang Padai pun Akan kita hadang Sekali layar berkembang Tantang berpetah balik Sekali cita-cita kita tuju Gak akan pernah kita mundur Apapun yang ada di depan Itu prinsip saya Begitu ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax